Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channelku, Kori Mama Salza Di video kali ini rutinitas pagi aku yang semuanya itu harus dikerjakan super cepat ya Karena kalau pagi itu waktunya terbatas ya, Pak Su juga berangkatnya jam setengah 7, pagi banget Dan aku usahakan sebelum Pak Su berangkat kerja itu udah sarapan dari rumah Nanti aku juga mau ajarin dek Zafran untuk bantu bersih-bersih Dimulai dari kamarnya sendiri, paling tidak menjaga kebersihan dan kerapihannya Seperti biasa ya teman-teman, bangun tidur tuh aku langsung mandi, terus sholat Baru deh siap-siap pagi pakai body lotion, skincare, dan juga parfum ya teman-teman, jangan lupa Mumpung Pak Su juga ada di rumah ya, masih ketemu Jangan kebalikan ya teman-teman, kalau di luar rumah aja wangi banget Giliran di rumah bau asem, bau kecut Walaupun pakaian dan dandan seadanya, kalau bersih, wangi, jadi fresh gitu ya Jadi kita nyiapin kebutuhannya, Pak Suami juga seneng ya Masalah nanti keringetan atau gerah lagi, gampang ya Kita bisa bersih-bersih atau mandi lagi sebelum sholat zuhur Beresin dulu kasurnya, tadi udah diacak-acak sama adek Jadi tadi bangun tidur, nyusul ke kamarku, terus ngacak-ngacak nih Lanjut aku nyuci, ini yang aku cuci pakaianku Pak Suami dan adek aja ya teman-teman, kalau pakaiannya kakak, sekarang udah nyuci sendiri Kata kakak, hitung-hitung bantuin pekerjaannya mama, biar gak terlalu capek Habis masukin cucian, terus aku bersihin kandangnya anabul Terus mereka ini udah pada sarapan ya teman-teman Kandang mereka ini kan dua tingkat ya, cuma bisa dijadikan satu Jadi lubang tempat bagi pasirnya ini tinggal diambil aja, nanti mereka bisa loncat atau bisa turun Kalau dulu masih aku pisah, karena Leon sama Aiko itu masih agak kecil ya Nah sekarang gedenya udah sama, jadi bisa aku satuin Alhamdulillah pagi ini adem banget teman-teman, tadi malam tuh bekas hujan Nah ini keadaan depan rumah aku, seperti ini jalanan kampung Depan rumahku itu masih lapang, alhamdulillah belum ada bangunan Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh perumahan mewah, mepet sawah Lanjut aku bikin kopi buat Pak Su dan retawar buat aku Terus ini aku mau bikin sarapan, kebetulan nasi sisa kemarin masih banyak Aku mau bikin nasi goreng aja pakai bumbu dasar putih, ini kebetulan tinggal sedikit ya Kemarin waktu food prep udah beli bahan-bahannya untuk bumbu dasar, tinggal nanti eksekusinya aja Kalau bumbunya udah harum, aku parkirin dulu, terus aku tambahin telur satu, aku orak-arik Baru deh masukin nasi secukupnya untuk kami berempat Terus ditunggu yang satunya lagi, aku mau ceplok telur Aku pakai minyak sedikit aja, terus aku goreng setengah matang Untuk nasi gorengnya, aku tambahin daun bawang biar makin sedap Terus garam, kaldu jamur dan kecap secukupnya Oh iya temen-temen, aku pakai garam himalaya atau garam pink Aku belinya online ya, kalau temen-temen mau samaan, linknya sudah aku tuliskan di description box Sarapannya udah matang temen-temen, langsung aja aku bagi-bagi Nah, porsinya pas banget nih sama yang dimasak Tinggal tambahin telur ceploknya aja Dan pas aku makan nasi gorengnya ini, aku tuh kelupaan banget kalau di kulkas itu masih ada timun Yaudah, akhirnya nggak pakai sayuran ya Alhamdulillah, sudah selesai sarapan dan pak suami juga udah berangkat Lanjut, aku mau nge-DJ dulu nih alias cuci piring Lanjut, aku mau nge-DJ dulu nih Selesai cuci piringnya, ini aku mau lihat kakak dulu ya, lagi beres-beres Kalau kakak sih udah biasa beres-beresin kamarnya sendiri Jadi kalau pas aku bersih-bersih, aku tuh cuma bantu-bantu aja ya bersihin kamarnya kakak yang kurang maksimal Namanya juga masih anak-anak, masih 10 tahun Jadi kalau bersih-bersih kamar atau beresin kamar masih kurang rapi gitu Jadi kadang aku masih lanjut untuk bantu-bantu bersihinnya Ayo kak, semangat ya bersih-bersihnya, lap-lapin deh sampai kinclong Oh iya, ini tuh bukan paksaan ya teman-teman, bukan berarti kok masih kecil udah harus begini begitu Aku tuh cuma mengarahkan aja dan aku juga nggak kasih tugas yang berat-berat Yang penting anak-anakku itu bisa menjaga wilayah pribadinya mereka, yaitu kamar Itu dulu aja udah cukup, Alhamdulillah ngebantu banget Kadang kalau jemuranku lagi banyak, si kakak juga sering bantuin Oh iya, mohon maaf ya teman-teman, ini gambarnya kurang jelas di kamarnya kakak Karena posisi kamarnya kakak itu di tengah dan pencahayaan dari luar tuh kurang Ditambah lampu kamarnya juga nggak terlalu terang gitu Jangan lupa like, ya teman-teman, ya teman-teman, ya teman-teman Jangan lupa like, ya teman-teman, ya teman-teman Sudah bersih kamarnya kakak, baru lanjut cuci pakaian Kebetulan pakaianku juga udah selesai, udah aku jemurin Jangan lupa like, ya teman-teman, ya teman-teman Nah ini aku selesai mandiin si adik ya teman-teman, si kakak juga sekarang lagi mandi setelah bersih-bersih tadi Dan dek Zafran ini usianya kan 5 tahun, sebenernya sih udah bisa ngambil pakaian sendiri di lemari Pakai baju juga udah bisa sendiri Cuma tadi aku bantu aja ya teman-teman biar nggak berantakan Udah sarapan, udah mandi, udah ganteng dan sekolah juga lagi libur Lanjut ya teman-teman, aku ini lagi ngajarin adik untuk beres-beres kamarnya sendiri Jadi ini aku ngerekam sambil ngarahin gitu ya Kalau untuk mainan sih udah biasa ya, diberesin sendiri setelah selesai Dan teman-teman bisa lihat ya, tembok kamarnya si adik ini penuh banget coretan Rasanya temboknya juga udah kotor banget, udah kumuh gitu, udah perlu banget dicat Awal-awal sih aku masih agak-agak ngelarang gitu Cuman yaudahlah kesininya aku losin aja biarin bebas Nggak apa-apa deh dicoret-coret sampai ruang tamu dan kamarnya kakak juga jadi korban Yang penting anak-anak tuh happy ya, nanti juga kalau besar juga udah bisa diarahkan Tugas kita mengarahkan dan menjaga mereka Kalau untuk lemari pakaian dari kayu yang di sebelah sana itu, yang dua pintu Itu lemarinya kakak dan lemarinya adik ya, jadi satu lemari itu sharing buat mereka berdua Karena kalau bisa aku tuh udah nggak mau nambah-nambah barang lagi ya teman-teman Aku tuh lebih seneng rumah tuh yang lega, yang minim perabotan Jadi rumah tuh terasa lebih lega dan leluas aja gitu Itu juga sebenarnya lemari tua, bekas orang tuaku Dan kayaknya nanti bakal aku pindahin deh nggak di kamarnya adik lagi Biar kamarnya terasa lebih luas aja Halo semuanya, jadi nih di depan kita udah ada dua kardus Nah kardus ini tuh paket, paket dateng dari Taiwan Dikirim sama Budi sama Pak De ya, anak-anak ya Ini khusus dikirim buat anak-anak Jadi sebenarnya ini dikirim udah dari beberapa hari yang lalu Dikirimnya ke alamat ibu mentua Tapi baru sampai di rumah tadi malam Karena pak Su baru sempet ngambil tadi malam Makanya hari ini baru sempet kita unboxing Oke, mau yang mana dulu nih yang mau dibuka? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini dulu Isinya apa ya anak-anak ya? Gira-gira ya? Boleh banget ini Wah satu-satu deh, coba sini sebenarnya Wow mobil-mobilan teman-teman Dan ini ada remote-nya Satu-satu dulu Nanti deh, biar lebih jelasnya lagi Kita video-in atau kita foto-in Lebih close-up-nya lagi ya Keren banget Nanti dong Nanti juga dapet jaket teman-teman Wah, jaket musim dingin ini Jaket musim dingin ini tebel banget Kak, ini dapetnya dua ya kak? Oh, kita samaan dong Kita lihat di kamera deh Wah, terima kasih banyak Oh, belaknya bagus banget Terima kasih banyak Oh, jadi ini ada ukuran yang besar Yang kecil ya kak ya Mbak, lihat nih Bisa lihat belak Bisa coba ya Jadi ada jaket Dua teman-teman Alhamdulillah Terima kasih ya mbak ya Ini ada mobil yang besar banget Mana mobil yang lainnya, mas? Ini kasih temburu Terus, ini ada mobilan lagi Waduh Ada dua dong teman-teman Mobilannya Keren banget ya Wah, ini sih seneng banget mas ya adik Dikasih Kemudian dikasih baju-baju juga nih teman-teman nih Baju-baju banyak banget Tuh Ini ada gambarnya Udah masak kan deh teman-teman Oh iya, sebentar ya Terus nih Wah, ini jaket kulit Punya adik Punya adik ya, adik ya Wah, keren banget Wah, seneng banget ini sih Aduh Teman-teman Bagus banget Banyak kulit gitu Terus tapi dia tebel Lupa ya Ini mungkin kalau disana jaket musim dingin ya teman-teman Di sini juga kebetulan masih Kadang hujan, kadang gar gitu ya Ini bisa dipakai Kalau kita ke pegunungan Atau ke muncak ya Jadi nih Muncak Kacatnya ada tiga Celanang Kalau kita mau menginap ke vila-vila Oh iya Terus ini ada kaos juga Ini kaos mungkin buat Kakak ini Segini ya kak ya Buat sehari-hari Kaos Ayo buka Ayo buka Buka kakak deh Buka deh Sini deh Buka Keren banget nih Jangan Jangan dirusakin ya di ya Di awet-awet ya Ini masih ada lagi teman-teman Ini isinya mainan semua ini Ini bisa dibuka Waduh pelan-pelan ya Ini bisa dibuka Wow Sebelah ada mobil Apa ini mobil-mobilan semuanya Banyak banget Ini bisa dibuka Wah emang ya Keren banget nih teman-teman nih Mobil-mobilan semua Ada berapa ini Ini pasti yang beliin Pak D nih Teman-teman Maka kabel-kabelnya juga Oke Ini Dari remotnya juga Petrainya harus di charge Petrainya harus di charge Dan Teman-teman Ini yang terakhir Yang paling besar nih teman-teman Mobil polis Ada remot-remotnya juga Nanti kalau Sempat kita Coba satu-satu Ini masih ada satu lagi Banyak banget Yaudah teman-teman Kita cobain dulu ya Satu-satu ya Terima kasih Dadah Alhamdulillah banget nih teman-teman Si adik dan kakak Dapet kiriman dari Pak D sama Budenya Terima kasih banyak ya Mas Ugeng dan Mbak Kus Semoga makin lancar Rezekinya dan berkah barukah Amin Sekian dulu ya teman-teman Video dari aku Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih